Dalam pemirsa kota Manado, Sulawesi Utara menjadi salah satu titik lokasi pembantauan hilal. Rencananya sidang isbat penetapan awal Ramadan 1444 Hijriah yang akan digelar Kementerian Agama. Di kota Manado, sementara dalam persiapan pembantauan hilal. Peralatan pembantauan dari Kementerian Agama juga sudah mulai akan dipasang. Di Manado ada Amanda Komaling berada di lokasi pembantauan hilal di kawasan Megamas Manado. Amanda bagaimana persiapan pembantauan hilal di sana saat ini? Baik Vera, saat ini saya berada di kawasan Megamas. Tepatnya saya berada di rooftop gedung MPC di kawasan Megamas. Di mana lokasi ini memang setiap tahun selalu dijadikan tempat pembantauan hilal oleh Kemenak Sulawesi Utara. Dan saat ini peralatan dari Kemenak Sulawesi Utara, begitu juga dari BMKG Sulawesi Utara sudah tiba di lokasi ini dan sudah dipasang. Tadi saya lihat teropong dari Kemenak juga peralatan dari BMKG berupa teropong juga sudah dipasang. Dan sudah bersiap untuk melakukan pelaksanaan pemantauan hilal. Dari informasi yang kami dapatkan dari Kemenak Sulawesi Utara bahwa undangan memang disebar untuk kegiatan akan dimulai pada pukul 15.30. Maaf, pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan menurut rencana nanti pemerintah Kota Manado, dalam hal ini wali kota-kota Manado juga nanti akan turun hadir di tempat ini. Begitu juga dengan undangan lainnya yaitu dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Sulawesi Utara dan toko agama di Sulawesi Utara. Begitu juga dengan ormas-ormas agama juga turut diundang di tempat ini, Fera. Dan saat ini memang kami tinggal menunggu bagaimana nanti pelaksanaan pemantauan hilal. Karena kondisi cuaca di Manado saat ini sudah sangat cerah, berbeda dengan 2 jam yang lalu. Tadi kota Manado di Guyur Hujan yang cukup lebat, saat ini sudah sangat cerah. Dan posisi cuaca di langit sekarang bahkan di belakang saya bisa terlihat dengan jelas. Laut dan langit sangat cerah. Kita tinggal menunggu nanti proses pemantauan hilal atau nanti akan penentuan sidang isbat sore nanti.